Balik lagi ke Ries TV, jangan lupa like dan tonton video ini sampai habis agar tidak ketinggalan video terupdate dari Ries TV Pak Ardi ini sayang banget sama Mika sampai gak pengen kehilangan Mika Tapi mau gimana lagi, dia tidak sanggup untuk membiayai semua pengobatan Mika Dan harus rela kalau pada akhirnya ia harus berpisah dengan Mika Dengan membiarkan Mika tinggal bersama Pak Tony dan juga Bu Hera Waktu Pak Ardi ini mengungkapkan isi hatinya justru Mika jadi salah paham dan menyangka kalau ia kembali dibuang oleh Pak Ardi Dulu ia dibuang oleh orang tua kandungnya dan sekarang Pak Ardi pun tidak menginginkannya Yang mengakibatkan akhirnya Mika ini ngambek dan sayangnya kursi roda yang ditumpanginya itu langsung meluncur jauh dan membuatnya hampir terjatuh Untung saja ada Bukalina disana dan ia berhasil diselamatkan Nah di satu sisi Pak Ardi ini mendesak Lola untuk segera membujuk Bukalina agar mau menjadi istrinya Pak Ardi Tapi si Lola ini ragu karena ia tahu kalau Pak Ardi itu masih punya istri apalagi dia adalah ayah dari Alvano Ia tidak ingin orang sebaik Bukalina jatuh ke dalam pria penipu seperti Pak Ardi Dan ceritanya akan makin rumit lagi ketika pada akhirnya Bukalina dan juga Bu Melani ini akan menjadi teman akrab Sedangkan Alvano tahu banget kalau Bukalina ini lagi dekat sama papanya Dan di adegan lain Mika ini terlihat menjenguk Abel adiknya Lola Dan ia juga merasa sangat iri kepada Lola karena Lola memiliki ibu seperti Bukalina yang sangat menyayanginya Sayangnya Mika ini belum tahu ceritanya kalau sebenarnya Bukalina pernah kehilangan anaknya sewaktu masih bayi Dan kalau sampai Mika tahu Mika pasti akan mulai berharap kalau seandainya anaknya itu adalah dirinya Kita akan tahu ya bagaimana detik-detik Bukalina akan menemukan selimutnya si Mika Sepertinya rahasia itu tidak akan lama lagi terbongkar Jadi terus patengin dan jangan sampai ketinggalan update terbaru video-video dari BSTV ya Kita pamit dulu, bye-bye Sub indo by broth3rmax